Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya guys Jadi hari ini ya Kita akan sharing Atau berbagi seputaran PLTS Untuk pompa air kolam guys Jadi di depannya sudah ada pompa air Seperti ini Panjang dan voltase tertulis 24V ya Sudah kita konektor ke selang untuk air outputnya Dan inputnya disini guys Jadi inlet dan outlet Ya kabelnya seperti ini Lumayan panjang dan ada saklarnya Dan ada capit buat seperti kayak aki guys Kita akan uji coba Memakai solar panel 100WP ya guys Jadi output solar panel ini Kisaran 17V sampai 20V Tergantung Sinar matahari Penyerapannya Dia akan Dia akan Lagi full atau tidak Penyerapan ke sinar mataharinya Ke solar panel ini Oke guys Jadi langsung kita uji Coba saja Konektornya kita sambungkan Plus dan minus Ya langsung kita colok Dan output solar panel ya Kita ukur berapa volt Meskipun tidak sesuai 24V Apa pompa ini Kuat atau tidak Ya kita lanjut Solar panelnya Kita jemur guys Dan nanti pompa ini ya guys Kita akan letakkan di kolam ya Jadi di kolam ikan Untuk keperluan kolam ikan Dengan pompa air sirkulasi Tanpa PLN Tentunya listrik gratis Dari sinar matahari ya guys Untuk keperluan Sirkulasi oksigen Kolam ikan ini Sehingga kolam ikan Tetap aman untuk ikan-ikannya guys Meskipun lampu PLN Padam atau mati lampu Jadi Pompa akan berjalan terus Dari pagi Sampai sore ya guys Kita uji coba Tanpa aki SCC Jadi Jika ingin 24 jam Harus memakai Kontroller guys Ya SCC seperti ini Atau yang biru Dan memakai aki Kalau mau berjalan 24 jam Pakai aki motor juga sudah kuat Ya kita Sekarang uji coba Tanpa SCC Dan aki guys Jadi Benar-benar murni Dari solar panel Ke pompa air ini Sehingga Bisa menyala Dari pagi Sampai sore saja guys Mungkin Mungkin antara Jam 10 sampai jam 4 ya guys Dia akan on Oke Langsung kita uji coba Voltasenya terlebih dulu guys Untuk mengetahui output dari Berapa volt Ya guys Jadi cuacanya ya Lumayan cakep Panasnya luar biasa Extreme guys Sampai langitnya berwarna biru Ya tidak ada awan Atau mendung sama sekali Oke Langsung kita Letakkan solar panel tersebut Di Panas yang extreme guys Dan kita uji coba Untuk pompa air Sebelumnya kita akan cek Voltasenya ya guys Outputnya Ya Kita langsung Taruh di tempat panas sekali guys Jadi di depan rumah saja Bukan di genteng guys Kalau di genteng mungkin lebih panas ya Ya Kita langsung cek outputnya guys Jadi output Solar panelnya Berapa voltase Ya Seperti ini guys Kita langsung Cek pakai multitester ya Untuk Melihat voltasenya Ya Jadi kita Arahkan ya Ke voltase ya Untuk yang DC guys Ya Seperti ini Sudah muncul Angkanya Ya Dan kita Langsung ukur Plus minusnya guys Oke Jadi berapa volt Dia akan mendapat Output dari sinar matahari Ya Ternyata 21 volt ya guys Jadi Lumayan besar Ya Kalau kita Nyalakan terang ya Seperti ini 21 volt Langsung kita Uji coba guys Untuk Menyalakan pompa Air Kebutuhan Kolam ikan Guys Ya Jadi seperti ini ya Jadi Kutub positif dan negatif Jangan sampai terbalik Nah Yang merah Positif Dan yang hitam Negatif Oke Yang positif Terlebih dahulu Kita Connect ya guys Ya Seperti ini Dan negatifnya Berwarna hitam Ya Ya pompa Sudah Menyalanya Jadi seperti ini guys Suaranya guys Tanpa beban Ya Suaranya Ada Perputaran Oke Langsung kita Cemplungkan saja Ke kolam guys Jadi tanpa SCC Dan tanpa Aki ya guys Murni dari Solar panel langsung Jadi Instalasinya Tidak begitu ribet Langsung kita Connect saja Ke 100 WP Apakah Menghasilkan Air yang cukup Deras atau tidak Kita langsung Lihat Ya Langsung Kita Masukkan Ke kolam guys Ya Kolamnya Ada di Depan kita Langsung Kita Onkan ya guys 1 2 3 Ya Sudah on guys Kita Cemplungkan saja Guys Langsung ke kolam Guys Ya Wah Lumayan Kenceng guys Ternyata Airnya 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 Lumayan Bagus guys Deras Ini selangnya Yang setengah ini Guys Jadi Seperti ini Nah Bisa Lebih jauh Untuk Biasa Lancurnya Kencang Lumayan Benar-benar Listrik Gratis Untuk kolam Ikang Dengan SCC Dengan solar panel 100 WP saja Tanpa SCC Dan Tanpa Api Jadi Hanya untuk Pagi sampai sore Guys Menyala gratis Kita lihat Dari jauh Pompanya Seperti ini Mancurnya Lumayan Ras Dan Posisi pompa Ada di pojok Itu guys Luar biasa Mantap Ikan-Ikan Jadi Tetap Segar Tidak Mati Lampu Jika PLN Padam Ikan-Ikan Tetap Segar Tidak Kehabisan Oksigen Ya Kita Pantau Untuk Solar Panel Ya Ini Konektor Ini Dan Ini Solar Panel Luar Biasa Solar Panel 100 WP Untuk Keperluan Pompak Air Ya Seperti ini Ya Jadi Lumayan Kenceng Sekali Guys Airnya Bisa Untuk Air Mancur Juga Dengan Listrik Dari Sinar Matahari 100% Gratis Pompanya Diponjok Sini Guys Jadi Ikan Tetap Segar Terus Meskipun Padam Listrik Tidak Ada Terganggu Dan Ikan Sehat Selalu Guys Sehingga Tidak Pengaruh Dengan Listrik PLN Jika Ada PLN Padam Atau Mati Lampu Kita Lihat Lagi Kabelnya Guys Di Pojok Pojok Situ Guys Solar Panel Dan Pompa Air Di Situ Jadi Jika Jika Ingin Menyala 24 Jam Ya Guys Tinggal Ditambah SCC Guys Controller Warna Hijau Atau Biru Bisa Dan Aki Motor Dia Sudah Menghidupkan 24 Jam Yang Sekarang Tanpa SCC Dan Aki Sehingga Nyalanya Hanya 12 Jam Seperti Itu Guys Oke Guys Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai